Bali Demokrasi Forum ke-13 kembali digelar di Dusa Dua Bali pada Kamis pagi. BDF ke-13 ini mengambil tema demokrasi dan pandemi COVID-19. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan ekonomi, melainkan juga demokrasi. Dalam sambutannya Menteri Retno Marsudi menyatakan, Forum BDF menjadi kesempatan yang baik dalam membahas peran demokrasi dalam membantu menangani pandemi COVID-19 hingga pasca pandemi. Mengingat pandemi menjadi tantangan tambahan bagi demokrasi. Tantangan yang muncul dalam ruang demokrasi digunakan oleh beberapa pihak untuk menyebarkan mis dan disinformasi yang berpotensi mengganggu penanganan pandemi. Menlo Retno juga menyebut demokrasi juga memberi ruang bagi adaptasi, yakni salah satunya dengan digelarnya pilkada di tengah pandemi. Apa dampak COVID-19 terhadap demokrasi? Bagaimana demokrasi bisa membantu pandemi global? Dan bagaimana kita dapat melestarikan demokrasi bahkan sampai pasca pandemi? Jadi ke depannya bagaimana kita terus dapat melestarikan demokrasi? Bali Demokrasi Forum 13 ini menjadi pertemuan internasional pertama yang dilakukan secara hybrid sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 500 lebih peserta dari 69 negara, serta 4 organisasi internasional mengikuti secara virtual dan 44 orang dari 21 negara, serta 3 orang organisasi internasional mengikuti secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ananda Bagus, Sang Putuariase, Kompas Dewata